Oh enggak saya nggak ada ngapain ngomong kesempatan ini nggak boleh enggak boleh ketemu siapa bagaimana juga setahu saya nggak boleh enggak ada enggak ada yang ketemu dia setahu saya dan semua temen-temen Evanes du Masayu ada Masayu ada siapa ya siapa yang di Surabaya itu itu pada ya semua konsennya digala nggak ada yang dulu sama sama Jodi lah sempet dengar juga gue katanya sampai keluarga Jodi tadi bapaknya jadi pun sempet diperiksa sama polisi Oh iya mungkin kalau diperiksa keluarganya Jodi masih kan menanyakan gimana prilakunya gimana kesehariannya gitu loh anak ini seperti apa kan mesti digali semuanya gitu loh intinya eh kita percaya pada proses hukum Pupiah keluarga juga saya yakin percaya pada proses hukum kita sering cuman kita bisa hanya memantau proses ini agar tetap lurus ya tetap lurus sesuai dengan koridornya dan dia dapat maka hukuman yang maksimal itu yang sih kita harapin nah untuk ini gala sendiri gitu maksudnya pada saat sebelum Apang kan kuasa hukum dari Vanessa dan Mas Bibi ya sebelumnya mereka pernah bikin surat wasiat atau apa untuk gala saya nggak tahu kalau misalnya wasiat atau seperti apa yang jelas saya tahu ada asuransi asuransi terhadap untuk itu gala ada Vanessa sendiri punya asuransi sendiri sebelum menikah dengan Bibi tapi kan itu beda hal itu di luar penikahkan di luar penikahannya gitu kalau diperikan sendiri ada asuransi itu antara vanes gala sama Bibina itu musiknya keluarga lah nanti yang membicarakan lah ini itu itu kita nggak bisa ikut terlalu jauh banyak teman-teman nanya gimana bahasa itu sudah harus lebih keusahaan keluarga tapi kalau saya diminta untuk membantu menangani saya bersedia saya belum tahu bisa dikenakan seberapa poin tetap tunggu aja keterangan dari pihak Polda Jawa Timur karena pihak Polda Jawa Timur bisa menetapkan apa aja pasal yang telah dilanggar Mas Jodi nanti kalau misalnya misalnya ternyata menurut kita Oh kurang nih menurut pasal ini musik ditambah pasal itu nanti kita akan sampaikan kejauh pihak kejelasan karena kan besi berkasnya dikirim kejelasan Oh gitu tapi tetap abang harus mengetahui itu kita akan mantau terus pokoknya sampai selesai proses ini saya pasti bolak-balik ke Surabaya udah pasti mungkin minggu depan ke Surabaya biar jadi kita percayakan biar kepolisian biar biar jalan dulu oke oke ya hai hai hai